hai 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 berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Minggu 10 Desember 2023 Iya bener sekali ini semua membahas mengenai Indonesian Idol season yang ke-12 menariknya pada hari itu beredar jadwal dari Ronnie Paul bersama Nabila yang akan tampil pada hari 11 Desember 2023 dan acaranya acara yang gratis ya teman-teman tetapi yang menariknya adalah kenapa hanya ada tiga teman-teman padahal kalau kita berbicara mengenai Idol season yang ke-12 biasanya dulu itu identik dengan empat orang yaitu ada Paul Nabila Roni dan juga Salma tetapi nama dari Salma untuk event kali ini tidak ada tentu saja hal itu menjadi hal yang cukup sangat disayangkan tetapi yang menariknya adalah kalau kita mulai pada kolom komentar memang banyak sekali fans dari Indonesian Idol yang tetap men-support ketika Salma tidak ada teman-teman tetapi kalau kita melihat di dalam akun fanbase dari Paul Nabila dikatakan bahwa min now request next bikin uji nyali juga untuk panah Ron dan kata next ini berarti bukan hari ini ya teman-teman mungkin di kemudian hari tetapi kenapa nama dari animanya tidak ada atau kenapa nama dari Salma tidak ada teman-teman kenapa hanya ada nama dari Paul Nabila dan juga Roni saja yang diajak untuk melakukan uji nyali menurut akun fanbase dari Paul Nabila apakah ini berarti nama dari Salma mulai tidak dianggap dari panorama karena memang tidak bisa dipungkiri nama dari Salma untuk beberapa hari belakangan ini nama dari Salma fokus di dalam karirnya sendiri seperti pada video ataupun hari sebelumnya nama dari Salma melakukan kolaborasi bersama Aldi Tahir bahkan di bulan Desember tepatnya pada 15 Desember 2023 akan ada kolaborasi juga Salma bersama Kipop yang mempunyai nama NCD Dream ya teman-teman jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai hal ini kira-kira apakah teman-teman mengetahui kenapa kok nama dari Salma mulai tidak dianggap oleh fans dari Idol Seasoning ke-12 atau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda meskipun demikian memang nama dari Paul tetap menjaga silaturami teman-teman seperti pada hari itu nama dari Paul mempunyai acara di salah satu tempat yang ada di Indonesia bahkan pada hari yang bersamaan berada dari sebuah foto Paul bersama Diva dimana Diva ini merupakan adik dari Roni ya teman-teman jadi meskipun hubungan dari mereka tidak mempunyai jadwal setiap saat tetapi mereka masih tetap menjaga kekompakan satu sama lain tetapi jangan sampai gagal fans ya teman-teman hubungan dari mereka harus berakhir jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai Panaroma apakah teman-teman setuju agar nama dari Panaroma bisa mempunyai acara yang lebih intens lagi baik di dalam konser ataupun manggung atau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda coba dong tolong tulis di kolom komentar satu-satu kami sayang sama dua-dua kami sayang Roni tiga-tiga kami sayang sama satu-dua-tiga sayang sama Roni ya selamat menikmati selamat menikmati